Bagus Susanto alias Yoris, oknum honorer di pemadam kebakaran Bangka Selatan pada Jumat dini hari, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, diringkus tim buser dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan. Tersangka diamankan petugas tanpa perlawanan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Permai, Kota Tobuali. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan melalui kasat narkoba Polres Bangka Selatan, AKP Yandri C. Akib mengatakan, Yoris berhasil ditangkap setelah petugas menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di kawasan Jalan Bukit Permai, Tobuali, berbekal informasi tersebut. Kemudian petugas melakukan lidik dan pada malam itu juga, setelah memastikan kebenaran informasi, petugas langsung menggerbek kediaman terduga pengedar tersebut dan melakukan penggeledahan bersama ketua RT setempat. Dari penggeledahan yang dilakukan, anggota berhasil menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu, kurang lebih seberat 16,24 gram, yang disimpan di dalam rumah pelaku. Selain hal tersebut, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya, berupa satu bungkus plastik bening ukuran besar kosong, satu buah pirek kaca, satu buah wadah minyak rambut GASBI, satu unit timbangan digital merek Miniscale, tiga bal plastik bening ukuran kecil, satu buah kotak rokok sampurna, dan satu kantong plastik warna ungu. Berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa barang haram tersebut didapat dari seorang yang berada di Pangkal Pinang dan telah bertransaksi sebanyak 30 kali. Kita juga berhasil mengamankan satu orang tersangka berin sel BG, berikut barang bukti kurang lebih seberat 17 gram sabu-sabu dari tangan tersangka, dan tersangka ini adalah yang sudah kita jadikan target. Tersangka sudah kita amankan di sel Polis Pembangunan Selatan. Kurang tersangka sampai saat ini masih kita dalami sebagai pengedar dari barang tersangka. Nah, sehari-hari yang bersangkutan adalah honorer di Pemadang Kebakaran Kabupaten Bangka Selatan. Saat ini tersangka berikut barang bukti telah diamankan ke Mapolres Bangka Selatan, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tobu Ali Bangka Selatan, Eko Septiantor Asim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.